Hai semuanya Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya, semoga saya terus Hari ini aku mau nge-reaction video, tapi tenang, bukan video gatal, bukan video sampah, bukan video yang gimana-gimana Tapi aku mau nyontohin ke kalian, ini yang harusnya terjadi di Indonesia Harusnya ini yang terjadi di sekitar kita ketika kita merasakan hal yang sama, ngerti gak? Mungkin kalian pernah lihat podcast-annya Daddy, aku cerita tentang begal tetek yang ternyata sudah pernah dialami olehku ketika aku SMP Dan banyak banget yang udah ngerasain, ya gak? Setelah dari videonya Omdet itu, banyak banget yang curhat ke aku, mbak aku pernah ngerasain hal yang sama Begal tetek juga sempat viral, terjadi di mana-mana, banyak orang merasakan itu Efeknya mungkin sampai sekarang, ada yang traumanya sampai sekarang, ada yang gak bisa survive dengan kejadian itu Ada yang udah deal sama itu Dan bahkan sampai sekarang pun kalau ditanya mukanya kayak gimana, aku masih bisa deskripsiin mukanya Aku masih tahu dia naiknya motor apa, aku masih tahu warna jaketnya, aku masih tahu warna celananya, aku tahu dia pakai sabuk, aku tahu helmnya apa Ngerti gak sih? Karena sejelas itu Karena itu ingatan yang memorable, ingatan yang tajam, ingatan yang kuat Aku gak tahu itu lupanya kapan, tapi aku masih ingat semuanya Dan hari ini aku akan nge-reaction video bareng-bareng sama kalian Kita tonton bareng-bareng videonya Nah yang di lingkaran merah itu or oknumnya Nah Dia ngelakuin itu waktu nyebrang Oke ceweknya minta bantuan dan untungnya orang di sekitar itu bantuin Tapi agak Dia bingung, orang-orang juga bingung, tapi ada mas-mas yang Oh mau dipukul Masuk kayak goblok deh Oke dia kabur ke pinggir jalan Tapi Orang-orang di situ Bantuin Sampai akhirnya Dia gak kabur dan dipukulin Oke kita udah lihat bareng-bareng videonya Dan di situ terlihat kalau oknumnya itu melakukan begal teteknya itu di saat si ceweknya mau nyebrang Rata-rata cewek ketika mau nyebrang itu dia konsen sama nyebrangnya Dan dia gak mikir sekelilingnya gimana Dan balik lagi kalau di sini ada yang bilang Salahin dong mbak itu ceweknya pake celana pendek gitu kan Gak ngaruh kok Aku waktu itu kayak gitu aku pake seragam, aku pake kardigan Aku pake seragam gitu roknya panjang Kardiganku juga lengan panjang, masih pake tas Gak yang gimana-gimana, masih tetep mau nyalahin pakaiannya Dan untungnya orang-orang di sekitar tuh bantuin Ngerti gak? Beda sama waktu aku Waktu kejadian itu gak ada yang bantuin Karena disitu mungkin sepi dan predator mungkin sudah lalu lalang dan sering mendapatkan mangsa disitu Dan untungnya yang ini warga setempat itu juga bantuin Antara bantuin juga mungkin takut gitu kan Karena mungkin gak ngerti kejadian aslinya kayak gimana Tapi yang aku salut dan apresiasi disini Aku gak tau itu kejadiannya dimana Tapi aku nemuin ini di Instagram Dan harusnya masyarakat itu kayak warga-warga yang kita lihat tadi Bantuin, ikut nyetop oknumnya, ikut nyetop predatornya Dan bantuin mbaknya gitu kan Gak terus malah memanfaatkan keadaan mungkin Bantuin dibukulin dulu gak masalah biar dia lumpuh Karena kita lihat tadi dia melakukan pembelaan entah itu Aku gak kelihatan karena agak burem ya Itu antara dia pakai senjata atau enggak Gak kelihatan Dan bajingannya adalah dia tetap melakukan pembelaan Dan kayak gak ngerasa bersalah gitu loh Ada orang yang pernah nanya ke aku Terus kalau misalnya orang-orang yang begal tete itu tadi Dihukum? Mau dihukum apa? Itu kayaknya om daddy deh yang nanya Jawabanku cuman sekarang menjawab itu dengan dihukum sosial Masukin dia ke lembaga pemasyarakatan Lembaga yang dinaungi pemerintah Yang harusnya ada psikolog dan sebagainya disana Dia mungkin bisa ditreatment Atau mungkin dia tadinya pernah mendapat pelecehan seksual juga Kemudian dia menyalurkan itu kayak merasa Ada beberapa orang yang pernah trauma di masa lalu Ada beberapa orang yang udah pernah kena pelecehan seksual Di kemudian dari dia gak trauma Tapi dia memilih untuk Aku gak mau sendirian dan orang lain harus ngerasain apa yang aku rasain Contoh-contoh orang yang nyodomi Orang yang merkosa Ternyata dulunya kalau ditarik zaman dulu Dia ternyata korban juga Yang kayak gitu-gitu loh Dan aku gak terima aja Kalau misalnya pelecehan seksual Terus diatas nama kan Karena ceweknya pakaiannya gak bener Yang ngomong kayak gitu ini goblok Kamu gak pernah ngerasain keluarga mu ada yang digituin Kamu gak pernah ngerasain kamu digituin tuh gak pernah Ngerti gak? Dan buat kalian yang suka begal-begal tete Kamu tuh pengecut Kau ini rak doi mental Kau ini mentalmu mental tempe Karena kamu hit and run Ngerti gak? Bar begal kau yang melayu Karena apa? Kamu takut Karena kamu tau kamu tuh gak mampu Karena kamu tau tuh kamu sampah Karena kamu tau kamu sadar diri Kalau dirimu tuh sebenernya sampah Gak berguna Nyusah kek ngerapoti Nyirim peti Ya kuih urep mu Kuih kuih urep nyirim peti Kuih mending mati weh Kuih mati weh Nyirim peti Nyampah Ngerti gak sih? Jangan entengkan Itu kan cuman tetek doang mbak Gak diapa-apain Jadi lah kayaknya ilatmu tak ketok Kan ilatok Orak das Nek tangon oke weh Hah? Mikir gak sampe situ? Ya kalo dia abis itu sembuh Terus kalo abis itu dia masih trauma Dan traumanya berlanjut Ya kalo pelecehan seksual yang dirasain Cuman begal tetek Lah kalo abis itu berlanjut Kalo abis itu predatornya ternyata Ngintai dia sampe rumah Terus ngapa-ngapain Terus diperkosa Dan ini dan itu Dan kita gak tau masa depannya kayak gimana Dan kita gak tau kelanjutannya kayak gimana Kalian gak pernah mikir itu Buat kalian yang selalu bilang Nyalahin Makanya jangan pulang malam Makanya pakaiannya gini-gini-gini Makanya Kau ini dadiwangnya berguna Ngerti rak? Dadi ini kau era keluyuran Begali tetek Mengi-mengi Goblok Istirahat kau yang mengi Sesok kerja Ya kan? Gak tau mau ngapain Tolol otaknya isinya tetek Semua Goblok Ngerti rak? Kau yang sengkudunnya dipatahin Dimusnahkan kau Jadi dari video ini tuh kita belajar Kalo ketika Dimanapun kamu berada Ketika dimanapun kamu berada Terus ada orang yang Tiba-tiba kayak mbaknya tadi Dibantu Dipukulin dulu gak apa-apa Biar dia kicep Biar dia diem Dan buat kalian cewek-cewek Aku tau Mungkin kalian punya pekerjaan Yang emang harus pulang malam Aku pun juga pernah merasakan itu Aku dulu harus dipulangkan jam 2 Karena kerjaannya luar kota Dari Jogja jam 12 malam Eh jam Dari Jogja jam 10 jam 11 malam Nampak sini jam 2 pagi Ya biye Orang tuaku gak mungkin jempot Kakakku waktu bilang Kamu tuh jangan Waktu itu bilang kayak Jangan nyusahin Kamu mbak mikir kayak Orang tuamu udah tua Kamu pulang-pulang sendiri aja Dulu kakakku bilang kayak gitu Yaudah Mau gimana lagi gitu loh Caranya ya antisipasi Udah tau jalan itu sepi Muter Jangan lewat jalan itu Punya temen yang bisa njemput Cowok Kalo bisa Malam-malam Gak apa-apa Jadi buat kalian Kalo kita mau nyalahin orang lain Terus susah Coba mulai dari diri kita sendiri Kita yang mengantisipasi Hal itu terjadi sama kita Tapi kalo amit-amitnya Terjadi Jangan ngefreeze Jangan takut Antemi langsung nenggonki Cangkemku Ya kalo kamu Ternyata amit-amitnya Kamu dapet pelajaran seksual Di begel tete Di jalan Booyak Boantemi Boidak-idak Rainnya Boidak-idak Manoilu rak Jadi gitu Reactionku video kali ini Semoga bermanfaat Semoga bisa menginspirasi Kalian yang pernah kena begel tete Dan buat kamu yang lagi Mau begel tete Atau sekarang Sering banget lagi begel tete Urepung sampah Sundengku yang mati Ngerti rak? Nah gitu aja videonya Don't forget to like comment And share video ini Ke temen-temen kalian See you in the next video Bye